Sosok Ustadz Abdul Rahman viral di media sosial lantaran melarang seorang jemaah memakai masker di dalam masjid. Setelah kejadian tersebut, kini sang Ustadz juga telah meminta maaf. Ia kemudian berjanji akan menghapus larangan mengenakan masker di dalam masjid. Kejadian itu viral di media sosial diketahui terjadi di Masjid Al-Amanah Medan Satria pada selasa 27 April 2021 lalu. Dari pengakuannya, Ustadz Abdul Rahman melarang jemaah mengenakan masker agar tidak menyamakan masjid dengan pasar. Atas kejadian viral itu, Abdul Rahman mengatakan akan menghapus larangan memakai masker di Masjid Al-Amanah. Dalam aksinya, Ustadz tersebut bahkan sempat mengatakan ada dalil dan hadis yang mengungkapkan tidak diperbolehkan yang memakai masker di dalam masjid. Ia lantas memakai jemaah yang mengenakan masker dan memintanya sholat di tempat lain bila tidak mematuhi peraturan yang ada. Menyikapi hal itu, pihak MUI juga turut angkat bicara. Pihak MUI mengatakan bahwa pemerintah dan ulama tidak bertentangan dalam penerapan protokol kesehatan dalam beribadah. MUI juga telah menerapkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang ketentuan ibadah saat pandemi COVID-19 termasuk pemakaian masker. Sebelumnya, penggunaan masker saat sholat bersifat makroh selama masa normal. Namun, selama masa pandemi, penggunaan masker adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, hadirin rahimahullah pada malam ini, kami bersama-sama yang pertama mengucapkan kepada terima kasih atas bertemunya kami disini. Dengan memutarakan pada beberapa hari yang lalu, memang ada satu kesalahan pahaman. Maka dari itu, kami selaku takdir masjid. Jadi, alhamana, mohon maaf, mana kalah ada kesalahan kemarin. Maka pada kesempatan ini, saya minta maaf, yang sebesar-besarnya wabarakatuh khusus untuk masyarakat atau Indonesia, wal maksus adalah media kesatian. Dan insya Allah setelah adanya pertemuan siasini, maka untuk selanjutnya, kita akan siap untuk menkaati apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Yaitu di antaranya prokes, bermasker, dan atur jarak. Atur jarak, insya Allah. Mudah-mudahan kesemuanya ini ada hikmahnya, mari kita akan bersama-sama. Kita menjaga kesatuan dan persatuan kita bersama. Itulah yang saya dapat sampaikan, semoga dapat mencintanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!